Libat terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOK di 16 Puskes, Maskaur. Selasa siang dituntut JPU Kejati Bengkulu. Terhadap pelibat terdakwa ini JPU menuntutnya dengan hukuman pidana penjara 4 tahun, namun ada juga yang dituntut 4 tahun 6 bulan. Kelima terdakwa yakni Ardian Syah dituntut 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Rahmadurul Safril dituntut 4 tahun 6 bulan. Bambang dituntut 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Rianti dituntut 4 tahun 6 bulan. Dan Upala Buhari dituntut 4 tahun 6 bulan. Paca pembacaan tuntutan JPU Kejati Bengkulu Danang Prasetyo menegaskan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Salah satunya karena berbelat-belit dalam memberikan keterangan. Selain itu tuntutan disampaikan sudah sesuai faktanya, di mana dalam pokok perkara dugaan korupsi kelima terdakwa memang ada melakukan atau menghalangi perkara penyidikan dana POK Kaur. Melakui terus terangkan, bersulit diantukan, itu untuk tindakwa sahabatnya. Nanti ya, yang lainnya ada bersifat sopan, kesidangan, bukan ada yang apa. Bersifat yang nanti diuntut. Duntutan itu bervariasi ya? Iya. Jadi kenapa Ardian Syah diringankan dari yang lain? Lebih ringan dari yang lain? Maksudnya dari siapa? Lebih ringan dari yang lain. Lebih ringan dari yang tiga orang, dong? Ardian Syah, yang pasti patah yang meringankan tadi kan. Menegapi tuntutan JPU ini kuasa hukum Tendakwa Upala Buhari, Syahpul Anduar mendegaskan. Ia akan mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU kejati Bengkulu tersebut. Salah satu poin yang disinggung yakni soal keterangan ahli bidana soal unsur pasal 21. Piatnya mengharapkan hakim memutuskan dengan bijaksana terhadap pelayannya. Selain itu, tuntutan 4 tahun tidaklah relevan dengan peran pelayannya. Dia akan memutuskan berdasarkan apa yang terungkap di buka persidangan bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau pendapat atau adanya semacam sakit hati. Nah, kami kan dari awal sampaikan bahwa tuntutan ini ya tuntutan yang tidak manusiawi. Orang hanya berkirim surat, masa ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sebagai terdakwa sampai hari ini? Walap dihadirkan oleh Jaksa Puntuk Umum, Dr. Hazah Hamtrik, dan kemudian oleh ahli yang kita hadirkan, yang mereka mengatakan intinya bahwa unsur pasal 21 itu menghendaki andanya perbuatan aktif untuk menghalang-halangi. Nah, faktanya kan tidak pernah ada perbuatan aktif itu menghalang-halangi. Kalau bicara surat yang katanya mereka bolak-balik itu, surat itu kan hanya memohon. Senada disampaikan Syaipul, kuasa hukum dua terdakwa lainnya Rangi Setiadi mengatakan juga keberatan atas tuntutan JPU Kejati. Pihaknya akan menyusun pembelaan dengan pokok inti perintangan belum terlaksana. Empat tahun setengah. Kalau kita lihat dari perbuatan mereka itu sangat tidak manusiawi ya tuntutan tersebut. Kita berkaca dengan pokok perkara saja. Pokok perkara saja tuntutan satu tahun tiga bulan. Nah, ini yang diduga melakukan perintangan itu sampai dengan empat tahun. Sedangkan yang kita ketahui juga, pembuatan perintangan tersebut juga belum terlaksana. Selanjutnya sudah dilanjutkan minggu depan dengan pembelaan dari kuasa hukum. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.